Salam, pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat 25. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25, kita akan membacanya saling sahut bersahutan, saya akan awali ayat 17, jemaat 18 dan seterusnya, saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan, ayat 18. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orang yang mengangkatnya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai kepada Gezer. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Sedara yang dikasihi Tuhan, meskipun anak Tuhan dia tidak luput. Dari musuh-musuh kehidupan, tantangan, rintangan, sakit-penyakit, semua dialami oleh manusia ini. Karena ketika dosa sudah merusak bumi ini, maka bumi ini terkutuk. Dengan kata lain, bersusah payah, hasilnya tidak seberapa, semak belukar. Semuanya dialami hal-hal yang seperti itu. Kita tahu kehidupan kita ada tantangan. Saya baru pulang dari Jogja, naik taksi, super taksi mengeluh. Bahwa sedikit sekali penumpang yang turun, terutama dari luar negeri. SQ turun hanya tujuh orang yang biasanya pool tetapi berkurang. Hotel juga menjadi sepi, semuanya. Ekonomi menjadi lesu. Dan inilah hidup. Hidup itu banyak tantangan. Dan kenapa Tuhan izinkan tantangan itu terjadi? Mengusik kehidupan kita, mengganggu kedamaian kita, kenyamanan kita, kesehatan kita. Kenapa semua mengganggu itu semuanya? Karena Tuhan ingin menunjukkan kemana engkau lari, kemana engkau bergantung, kemana engkau minta tolong. Di mana sandaranmu, dalam hidupmu. Maka dibuktikan pada ayat di sini, ayat yang ke-17. Bagus sekali kalimat yang terakhir. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Dia pergi ke kubu pertahanan. Dikatakan di sini. Wa yered el hamasudah. Ke kubu pertahanan. Metsudah adalah gambaran sekarang itu benteng yang disebut Masada. Dari bawah disebut naik, tapi dari lembah, orang lembah datang disebut turun. Dan mereka bergerak maju. Tetapi Daud tahu tempat di mana dia berlindung. Di mana dia memohon bahwa kubu pertahanan kita punya satu-satunya. Yaitu Tuhan itu sendiri. Amin. Tempat kita lari, mengadukan. Tempat kita berlindung. Memohon. Meminta. Semuanya kepada Tuhan. Tuhan itu tidak menuntut lebih dari kemampuan kita. Tapi dia memberi lebih daripada apa yang kita ingini. Itu Tuhan. Maka bertanyalah Daud. Setelah dia bersekutu di kubu pertahanan Tuhan. Dia bertanya. Daud bertanya kepada Tuhan. Dikatakan di sini kata-kata kerja bertanya itu. Wa yis al. Asal katanya sya'al. Yaitu berarti meminta petunjuk dengan Tuhan. Memohon informasi dengan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan maha tahu. Kalau Tuhan maha tahu maka dia berserah dalam segala hal. Bukan hanya ketika dalam hal-hal rohani. Dalam hal duniawi pun dia berserah kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Itu Daud. Kita lihat di sini saudara. Sebab Daud tahu semuanya ada di tangan itu Tuhan. Kita lain. Dalam hal-hal rohani kita bertanya dengan Tuhan. Mohon petunjuk Tuhan. Tapi dalam hal-hal yang lain kita sering berkata. Aku mampu itu kehalian aku. Itu profesiku. Itu pengalamanku. Seringkali kita berkata seperti itu. Penal tidak demikian. Hidup ini milik Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti kehidupan itu sendiri adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita ingin terus berserah kepada Tuhan. Semua dikatakan di sini. Lalu ketika Daud bertanya. Tetapi Tuhan menjawab. Dikatakan di situ dengan jelas sekali ayat yang ke-19. Tuhan menjawab. Daud. Mari kita baca bersama. Majulah. Ayat 19b. Ayat 19b. Dikatakan. Tuhan menjawab. Daud. Apa dikatakan? Majulah. Sebab. Sebab aku pasti kinaton. Tidak boleh ada keraguan dengan perkataan Tuhan. Tidak boleh ada kebimbangan dengan janji Tuhan. Pasti. Kinaton. Diterjemahkan tepat sekali. Dengan jelas dikatakan di sini. Aku pasti. Aku pasti. Sudara minta kepastian dalam hidup ini di dunia ini. Tidak ada lain. Hanya Tuhan yang sanggup menjawab kepastian itu. Manusia tidak mungkin sudara. Hanya Tuhan yang sanggup menjawab memberikan kepastian. Tanya Tuhan. Kinaton. Ya. Pasti. Eten aku akan menyerahkan etha filistin. Orang filistin itu. Coba perhatikan. Lanjutkan ayatnya. Aku pasti akan menyerahkan orang filistin itu. Kedalam tanganmu. Amin. Di dalam genggaman kita. Di dalam kekuasaan kita. Di dalam memenang kita. Di dalam kekuatan kita. Kalau engkau bersama Tuhan. Tuhan ada dalam hidupmu. Amin. Dia akan serahkan itu. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga dikatakan disitu dengan jelas. Kalau saya katakan disini kata ale majulah. Tetapi juga bisa naiklah. Tingkatkanlah. Ada sesuatu yang jelas. Masih ayat. Masuk kepada ayat 20. Lalu datanglah Daud di Ba'al-Ferasim. Dikatakan disitu Ba'al-Ferasim. Kalau kita lihat. Bahwa Tuhan ingin menunjukkan. Bahwa Tuhan yang bergerak disana. Dikatakan disitu. Ketika itu dia memukul. Mereka kalah disana. Berkatalah iya. Berkatalah iya. Tolong kita baca bersama. Berkatalah iya. Tolong. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku. Seperti air menerobos. Sudara percaya dalam Tuhan ada terobosan-terobosan. Yang tidak pernah kita duga. Ekonomi mu tersendat. Karir mu tersendat. Semua. Percayalah. Dalam Tuhan dia ada terobosan-terobosan. Mengimani. Terobosan-terobosan itu. Tidak dapat dibendung. Seperti banjir badang datang. Tidak dapat dibendung. Dikatakan disitu. Karena Tuhan menerobos. Faradz Adonai. Faradz Adonai. Faradz Adonai. Tuhan telah menerobos. Dia memberikan terobosan. Terobosan. Sudara percaya itu? Tidak ada jalan buntu. Tidak ada. Tidak ada pintu yang tertutup. Jangan percaya itu semua. Percaya janji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang menerobos. Amin. Faradz Adonai. Faradz Adonai. Amin. Tuhan menerobos. Engkau mendapat keputusan. Mendapat punish. Dapat apa tentang kesehatanmu. Tentang segala sesuatu. Yang menakutkan semuanya. Boleh didengar. Tapi bukan jadi. Pegangan untuk mengimani. Boleh didengar. Boleh waspada. Boleh. Tetapi lebih daripada itu. Tuhanku adalah Tuhan yang menerobos. Coba imani. Apa keadaanmu? Menghadapi. Tidak ada jalan keluar. Jalan buntu. Jangan khawatir. Katakan. Perets Adonai. Tuhan menerobos. Sudara mengimani. Tegur teman sebelah. Tuhan menerobos. Apa yang terjadi. Dalam kehidupanmu. Amin. Jangan pikir. Ini akhir. Ini seolah-olah tidak ada jalan. Habislah aku. Tidak. Sama seperti Yunus ketika ditelan ikan. Matilah aku. Mati. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikeluarkan oleh ikan itu. Tidak pernah berpikir. Tapi Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan kita ini Tuhan yang kuasa. Tuhan yang sanggup. Bukan Tuhan yang disembah sebagai simbol. Bukan. Tuhan yang berkarya. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang menebus. Tuhan yang mengampuni. Tuhan yang memberkati. Amin. Setiap bulan awal bulan kita peringati itu. Itu karya Tuhan. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit. Amin. Mari kita iman. Peretz Adonai. Tuhanku menerobos. Dan terobosannya seperti banjir air. Bandung. Siapa? Semua yang menghalangi dilululantakan. Oleh dia. Dilululantakan semua. Sehingga dikatakan disitu. Bahwa Daud. Seperti keferet mayim. Seperti air yang menerobos. Saya tidak pernah air putus asa. Air itu selalu bekerja, berkarya. Selalu dikatakan disitu. Sebab itu orang menamakan tempat itu apa? Tempat apa? Baal-Ferasim. Tuhan yang membuat terobosan. Katakan Tuhan yang membuat terobosan. Sekali lagi. Tuhan yang membuat terobosan. Amin saudara. Kita selalu punya terobosan. Ya imani itu. Jadi ini penting. Jadi pegangan dulu. Jadi pegangan, pedoman, kepercayaan, keyakinan. Tuhan kita bukan tinggal diam. Ya tidak. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan terobosan disitu. Sehingga jelas sekali. Lalu apa dikatakan? Bergantung betul dengan Tuhan. Dengan pengalaman seperti itu. Daud tidak pernah berhenti bertanya kepada Tuhan. Tidak pernah berhenti. Dia terus. Dengan pengalaman satu kali. Oh Tuhan pasti menang. Untuk selanjutnya. Kasus selanjutnya. Lalu bertindak sendiri. Tidak. Itu tandanya orang yang berserah dan percaya kepada Tuhan. Dia selalu. Setiap saat. Setiap masalah. Tidak pernah berhenti dia. Kita lanjutkan. Dari ayat 22 sampai ayat 25. Saudara. Kalau saya perhatikan dari 22 sampai 25. Ini adalah strategi Tuhan. Strategi Tuhan. Tuhan punya strategi. Tuhan punya strategi. Kita suka mengatur strategi kita. Oh boleh-boleh saja. Tapi Tuhan punya strategi. Dari situ. Tanya Tuhan. Tuhan. Apa maunya Tuhan? Coba kita lihat di sini. Dari beberapa ayat ini. Ayat 23. Janganlah maju. Tapi buatlah gerakan. Lingkaran. Sampai ke belakang mereka. Heshef al-akharekhim. Gerakan lingkaran. Kesatuan. Mata rantai yang tidak bisa terpisah. Kita harus bersatu dalam berdoa. Percaya. Melayani. Amin. Suami, istri dalam menghadapi masalah. Semua harus berpegangan tangan. Bersatu. Membuat lingkaran. Jangan terputus lingkaran itu. Bahkan terus lingkaran itu menjadi gelombang yang melebar. Libatkan semua. Itu strategi Tuhan. Kesatuan itu penting. Dan kesatuan gerakan. Kesatuan tindakan. Kesatuan fokus. Kesatuan tujuan. Akan mencapai kemenangan. Amin. Jelas sekali. Sehingga engkau dapat menyerang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka. Eh, ada bertiga. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saya agak bingung pohon kertau ini bahasa Indonesia-nya apa. Pohon kertau. Tapi kata di sini, pohon kertau behaim. Behaim itu mengkata akarnya bakha. Bhaim itu sama dengan tebah. Artinya menangis. Menangis. Ceritain dulu pohon bakha ini. Supaya tahu gambarannya. Pohon bakha itu daunnya lebar. Dan ujungnya berigi-rigi. Seperti gergaji. Dan kalau daunnya dipotong, dia keluar getah. Dan tetesan getahnya itu seperti orang menangis. Sehingga orang namakan itu pohon menangis. Kan manusia itu selalu melihat itu kan. Karena lihat sirsak itu putih, maka dinamai nangka Belanda. Tidak disebut asam Jawa. Beda saudara ya. Karena lihat orang Jawa hitam, tidak putih. Jadi asam. Tidak disebut asam menado. Itu bedanya. Sudah sampai di situ dulu ya. Jadi dia menamain sesuai dengan itu. Jadi pohon itu. Dan kalau ada gerakan di bawah, pohon itu goyang. Dan bunyinya sangat gemeri. Gemerisik. Menandakan ada sebagai gerakan. Jadi Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Tuhan itu punya gerakan. Irama gerakan Tuhan. Jangan sampai kita terlewat. Kita harus bersama, melangkah. Kalau Tuhan bergerak, berkarya, bekerja di Indonesia, kita semua bergerak. Pasti menang. Amen. Ada gerakan. Ada gerakan. Itu yang dimaksudkan. Bukan pohon air mata, lalu kita harus menangis air mata. Bukan itu saudara. Jangan diterjemahkan seperti itu. Jadi dia gemerisik bunyinya. Ada sebuah gerakan. Sekali lagi. Jadi, kalau kita ingin hidup, kita harus punya gerakan. Rumah tangga harus punya apa? Gerakan. Suami, istri. Tidak boleh terpaku dengan kesedihan, dengan masalah, dengan persoalan. Harus ada apa? Gerakan. Jangan terhenti. Usahamu hanya karena orang menipu usahamu. Tidak boleh. Buat gerakan. Percaya Tuhan punya terobosan. Amen. Tidak boleh terhenti. Wah, saya stress. Sudah sampai disinilah karir saya. Jangan matiin diri sendiri. Tuhan ada gerakan. Karena itu gerakannya itu, artinya gemerisik bunyinya ada. Ada tanda gerakan seperti angin. Tapi tidak ada bentuk. Tapi bisa merasakan. Itulah yang disebut gerakan rohku. Roh kudus. Roh kudus bergerak. Karena itu kita tidak bisa dipisahkan. Percaya kepada bapak, percaya kepada anak, firman, Yesus, dan percaya kepada roh kudus. Tiga pribadi yang tidak dapat dipisahkan. Ini dapat dipisahkan. Dari situ letaknya. Ketika mendengar bunyi langkah gerakan itu, ya ayat 24, dan bila engkau mendengarkan bunyi derap langkah, bunyi deraplah langkah. Bunyi derap langkah. Sudara mengerti kata derap dan langkah? Seperti barisan tentang tentara. Dan tentara itu selalu kalau derap langkahnya, berjalannya tidak. Kecuali mengintai. Tapi ketika dia menunjukkan kekuatan, dia coba perhatikan tentara. teriak-teriakannya bareng bersama-sama serentak. Orang takut. Memang di situ. Maka haruslah engkau bertindak cepat. Perhatikan saudara, derap langkah, derap langkah daripada gerakan pohon-pohon kertau. Itu maka haruslah engkau tolong sabung. Ketepatan waktu, keseiramaan tindakan, kesatuan langkah bersama-sama, fokus pada tujuan bersama. Apa yang kita buat di gereja ini, itu bukan hanya keputusan pengurus. Itu keputusan Tuhan yang harus kita ikutin diiramanya. Saya percaya, pasti kita diberkati. Gereja kita diberkati. Tidak mungkin rumah tangga kita tidak diberkati. Karena gereja ini terdiri orang-orang yang diberkati. Itu. Sehingga, ya pada waktu itu, tolong sabung ayat 24 ini, sehingga pada waktu itu, ya, coba, 24, bertindak keluar, ya, bertindak cepat, sebab pada waktu itu, tolong sabung, keluar, berperang di depanmu untuk memukul kalah. Amen. Engkau tidak bergumul sendiri. Cukup Yesus di taman Getsmani bergumul sendiri. Disitulah dia menebus segala pergumulan kita. Amen. Kalau apa yang dialami, Yesus kita harus alami, berarti engkau menghina pengorbanan Kristus. Tetap saja kita harus usaha sama seperti Kristus usaha. Agama model begitu sudah lama, saya tinggalin. Saya percaya Yesus. Anugerah diberikan kepada kita. Amen. Luar biasa anugerahnya dasyat. Dan semua janji firmannya. Dia berperang, dia bergerak, dia menerobos, dia, semua dia. Bukan kita tinggal diam. Kita ikutin langkahnya, kita ikutin geraknya, kita harus bertindak juga cepat, seperti kecepatan yang Tuhan inginkan. Jangan berleha-leha. Itu karena berleha-leha, karena akibat juleha. Jadi sehingga dia memukul mundur. Memukul mundur. Saudara, saya ingin membahas sedikit tentang apa arti daripada strategi Tuhan di dalam gereja ini. Strategi Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Efesus pasal 4 ayat ke-13. Tolong ditayangkan dan jangan dulu di-roba-roba. Efesus pasal 4 ayat ke-13. Kita baca bersama dulu. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu strategi. Itu strategi. Jadi apa yang dimaksudkan di sini? Kalau strategi itu terjadi. Bergerak bersama-sama sampai mencapai kesatuan. saya ingin berbicara ayat ini satu persatu. Kita lihat bersama-sama. Kata sampai sampai saudara memakai kata mehkri mehkri sampai pada sebuah tujuan. Jadi harus sampai sampai mehkri sampai Jadi kalau punya program itu harus tuntas. Kalau punya cita-cita harus diwujudkan tuntas. Kalau punya segala sesuatu harus tuntas. Jangan di tengah jalan. Jangan di tengah jalan. Saya katakan tayangkan. Sampai apa? Kita semua. Kita semua. Sampai kita semua. Telah apa? Mencapai. Kita harus mencapai. Kata kita semua itu untuk menunjukkan hoi pantesemua. Katante somen mencapai. Ada target. Ada goal. Yang kita inginkan. Jadi jangan mengalir saja. Tidak boleh kata itu ada dalam hidup kita. Apalagi di gereja. Tidak boleh. Jangan soal mengalir-mengalir. Tidak. Saudara. Ya. Tapi harus sampai pada sampai mencapai. Ada kata capaian. Ada kata capaian. Katante somen mencapai. Hoi pantesemua. Semua pada estenhenoteta pada kesatuan. Satu. Karena kalau kita bicara tentang Ephesus pasal 4 surat Ephesus khususnya dia berbicara tentang kesatuan. Sampai kesatuan suami dan istri. Semua mencapai soal kesatuan. 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 itu tema daripada Ephesus. Semua harus kesatuan. Kesatuan. Iman dan pengetahuan yang benar. Tentang Yesus Kristus. Hati-hati. Ada yang mengabarkan Yesus lain. Yesus yang perlu ditolong. Apalagi bilang Yesus jin. Itu tidak benar. Orang Kristen tidak boleh pakai kata jin. Lembaga Alkitab juga ada keliru itu. Dia tidak absolut. Saya ingin tanya. Kalau pakai istilah agama orang lain itu hati-hati. Karena dia terminologinya berbeda. Jin yang kita pikir apa coba. Seperti lampu Aladin gitu. Gosok-gosok dia keluar. Itu jin India. Itu jin India. Jin yang hilang tiba-tiba dah. Itu film seri Amerika. Itu jin Hollywood. Itu beda-beda. Jadi tidak sama. Jin berangkali kita pikir juga itu sama dengan seh. Kata jin ini berasal dari Arab. Khususnya dari agama saudara kita Islam. Ada kata mahluk sorgawi yang namanya jin. Ada jin Islam. Ada jin kafir. Jadi jinnya dua macam. Jin Islam ikut sholat ikut puasa itu ya sama ibadah. Jin kafir itu murtad sama sekali. Itu jin kafir. Kalau kita pakai kata jin apa kita punya pengertian ada jin kristen? Ada jin kafir. Jin kristen ikut ibadah di tempat ini. risiko kalau kita pakai istilah orang lalu kita tidak ngerti. Saya seleksi sekali itu. Mahluk jin menurut saudara kita di sana manusia diciptakan dari tanah jin diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari cahaya. saya ingin tanya apa kita punya pengertian dalam pengajaran kristen dan alkitab seperti itu apa ada? Nah itu jadi jangan sembarangan itu hanya gambaran serentak saja. Jadi maksud saya kita harus sungguh-sungguh punya kesatuan iman dan pengetahuan. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus Amen Yesus adalah segala-galanya Tambah Yesus walaupun kau berkata Tuhan tidak hanya Yesus yang dapat menyampaikan kita kepada Bapak hanya dia yang berasal dari Bapak tidak ada yang lain kalau kalau ada jalan lain ngapain saya susah ikut Yesus ditahan enam tahun kalau memang ada jalan lain tapi saya tahu tidak ada jalan lain hanya Yesus Yesus fokusnya gereja kita tidak boleh lepas dari pribadi Yesus dalam segala hal kalau ada yang mengganggu gugat pribadi itu berarti itu tidak seiman dengan kita lebih baik orang seperti itu jangan ngaku Kristen masuk saja aliran kepercayaan kan disahkan sekarang boleh di KTP seperti itu tapi telah mencapai apa kesatuan dan pengetahuan yang benar tadi kata pengetahuan lalu tunjukkan saudara kita naikkan itu kedewasaan penuh kedewasaan penuh jadi andra andra itu dewasa ya dewasa dewasa itu untuk menunjukkan disini bukan lagi seperti anak 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 kata andra disitu lebih mengacu kepada kesempurnaan saya tidak tahu istilah daerah saudara tapi di daerah saya kalau kita sudah besar sudah berumah tangga lalu orang-orang selalu berkata sudah jadi orang jadi selama ini jadi apa ya saudara jadi maksudnya manusia secara utuh utuh sempurna disitu utuh jadi kita semua sudah dewasa jadi tingkatkan kerohanian kita pengetahuan kita pengenalan kita kesatuan kita sehingga kita sungguh-sungguh menjadi utuh utuh kita lanjutkan sekarang ini ya kita lanjutkan karena itu kalau saya lihat disini kita lanjutkan ayat ini kedewasan penuh dan tolong sambung dan apa tingkat pertumbuhan kata tingkat memakai kata metron meter bisa diukur ada tingkatan bisa diukur meningkat atau tidak ya kualitasnya meningkat atau tidak tidak jadi tingkatnya itu kata metron tadi ya tingkat tingkat ya satu tingkat lalu pertumbuhan helikia pertumbuhan pertumbuhan itu berbicara secara biologis berarti bisa dilihat pertumbuhannya pertumbuhannya saudara punya anak kecil kan dilihat pertumbuhannya pertumbuhan pertumbuhan kalau berat badannya tidak sesuai dengan umurnya dan sebagainya itu kan dokter memberikan saran supaya kita ada tingkat tingkat itu ukuran pertumbuhan itu bisa diukur juga sejauh sejauh mana pertumbuhan iman percaya umat ini menguasainya supaya tidak terombang ambing harus ada tingkat terus saudara mengerti bertumbuh bertumbuh akan dia berbuah amin jadi pertumbuhan kalau pertumbuhannya tidak ada itu berarti disebut terbelakang disebut terbelakang jadi sekali lagi sudah ada kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan apa kepenuhan kristus coba satu persatu saudara renungkan dari efesus ini strategi ilahi itu cara Tuhan membuat lingkaran makin hari makin besar sehingga mengepung musuhnya ketika musuhnya berada di situ di bawah mereka bergerak sesuai dengan irama Tuhan dan Tuhan berjalan di depan berperang melawan musuh-musuhnya amin ya apa musuh hidup kita ya kesehatanmu ekonomimu karirmu kebahagiaanmu dalam rumah tanggamu apa saja yang jadi musuh kita percayakan pada Tuhan amin terakhir saya ingin menyampaikan ingatkan kembali masih ingat kata Peretz Adonai Tuhan menerob menerob saudara mengimani jangan ada jalan buntu cukup gang buntu tidak apa-apa saudara tapi jalan buntu tidak ada jangan seperti semua jalan tertutup tertutup tidak lagi bicara terbuka Tuhan membuka dan membuka dia tidak ada kekuatan yang dapat menahannya amin anak Tuhan pasti berhasil kalau dia sungguh-sungguh dalam hidupnya lengkap ya percaya Tuhan itu tidak dalam satu bidang saja ketika di gereja tapi percaya dalam hari lepas hari percaya dalam segala tindakan ketika di kantor percaya wah rapat ini jalan buntu senyum mestinya peres Adonai Tuhan ku menerob menerob selamat menikmati Terima kasih.